untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu karena channel ini akan selalu memberikan tips dan trik seputar tentang pekerjaan bangunan kalau sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-temanku dimanapun kalian berada semoga hari ini masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas untuk teman-teman yang lagi istirahat selalu istirahat Oke teman-teman pada kesempatan nyawa ini saya mau berbagi pengalaman mengenai atau mengatasi masalah pada tembok ini karena tembok ini tembok lama dan rencana mau dicat makanya saya punya solusi dan saya punya trik cara mengatasi tembok ini seperti ini temboknya tembok ini tembok tidak rata atau banyak yang terkelupas seperti ini ini kalau langsung ditimpa cat alhasil tidak bagus atau tidak percuma kalau kita cat hasilnya pun juga tidak lama akan kelompas lagi dan ini saya menggunakan asemen biasa lor untuk apa namanya untuk menambal hehehe untuk mengatasi masalah tembok tadi ini saya rencana mau saya aci dan iacian ini saya menggunakan campuran lem fog atau lem kayu dan saya tambahkan cat cat yang warna putih teman-teman bisa sesuaikan sendiri rencana mau dicat apa teman-teman bisa sesuaikan sendiri dan ini cara melampirnya proses pengajiannya seperti ini lor saya tidak menggunakan raskam plastik dan saya menggunakan pengajian KP biar bisa halus dan untuk teman-teman kalian untuk pengajiannya untuk pengajiannya ini benar-benar rata ini saya kasih rata agar permukaan dinding tidak melentong-belentong lagi atau lembung-lembung lagi seperti sebelumnya jika menurut teman-teman sudah kering atau sudah rata teman-teman bisa tambahkan yang satu ini amplas biar hasilnya kalau di amplas biar hasilnya I lose selamat menikmati biar hasilnya selamat menikmati selamat menikmati paling ini kalian bisa tambahkan yang namanya sealer dan sealer ini menggunakan roll untuk teman-teman mohon maaf jika video pengecatan nanti tidak saya ambil gambarnya Karena waktu dan kondisi Tidak memungkinkan Jadi ini saya ambil Silarnya saja Untuk teman-teman Setelah penyelaran sudah selesai Tunggu kering dulu Teman-teman bisa tunggu dulu Sampai benar-benar kering Selesai penyelaran Teman-teman bisa tambahkan Yang namanya cat Jadi jangan di amras lagi Teman-teman bisa tambahkan cat Sesuai warna yang Teman-teman inginkan Jadi catatan jangan Di amras lagi Setelah penyelaran sudah selesai Teman-teman bisa langsung tambahkan Cat Penyelaran harus benar-benar rata juga ya Jangan belentang-belentang Atau terkebayang Kalian harus benar-benar ratakan Jadi nanti proses Pengecatannya juga enak Dua kali sudah Mantul Sudah kelihatan Nampak catnya Oke teman-teman Mungkin cukup disini Jika ada salah kata Mohon maaf Yang sebesaranya Cukup sekian dari saya Salam Moprek Salam Anarangtau Dan salam susas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya sub indo by broth3rmax